Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah game watch terbaru ya dari Nintendo yang rilis pada bulan November tahun 2021 dan untuk game watch edisi kali ini ya ini merupakan perayaan 35 tahun dari game yaitu Zelda yang pertama kali rilis pada tahun 1986 dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail terluar dari bentuk dusnya jadi untuk desainnya itu seperti ini ya didominasi dengan warna gold dengan aksennya aksen hijau ya bagian depannya seperti ini disini ada logo game and watch color screen lalu disini untuk gamenya ada keterangan The Legend of Zelda oke detail lainnya seperti ini disini adalah bentuk dari game and watch edisi ini ya lalu untuk cek bagian samping kanannya oke seperti ini nintendo dan ada kode modelnya ZL35 cek bagian samping kirinya detailnya seperti ini includes game and watch The Legend of Zelda system dan USB charging cable lalu kita cek bagian samping bawahnya oke dan detailnya itu seperti ini ada barcode lalu ada serial numbernya juga lalu kita akan cek bagian samping atas oke seperti ini ya game and watch color screen The Legend of Zelda lalu untuk bagian terakhir bagian belakangnya ya seperti ini game and watch The Legend of Zelda dan disini adalah bentuk gambar dari gamenya ya disini ada game The Legend of Zelda original lalu ada Zelda 2 lalu ada The Legend of Zelda Link Awakening dan untuk fitur lain ya ada vermin playtime clock playtime timer oke dan disini ada keterangan seperti ini important wow jadi kenapa untuk namanya ini game and watch ya memang sebenarnya ini adalah sebuah jam jam yang berbentuk kotak yang kita taruh biasanya di saku ya atau kantong yang di dalamnya itu bukan hanya jam namun ada sebuah game dan beberapa game lainnya yang biasa kita mainin dan untuk jenis portable console ini itu nge-hits banget ya pada era di tahun 1980-an oke dan langsung aja kita mulai unboxingnya wow jadi untuk tampilan kardusnya ini ada dua tipe ya tampilan Zelda ketika kita pasang bagian micanya dan ketika kita buka ini adalah tampilan dari game and watch vermin kita akan cek detailnya seperti ini untuk yang vermin ya oke untuk bagian lain-lain ini sama saja jadi yang diubah itu cuma bagian depannya saja oke dan lanjut kita akan mulai unboxingnya kita akan buka oke ada tulisan seperti ini special thanks to you oke dan untuk kardusnya ini seperti ini ya khas banget dengan kardus-kardus di Tendo Portable pada zaman dahulu kita akan buka dan sudah kosong untuk bagian dalam isi dusnya sepertinya masih ada sebuah kertas lagi ya oke sudah kosong tidak ada apa-apa lagi dan kita akan cek satu persatu disini kita mendapatkan for customer service information ada Singapura, Malaysia oke lalu yang kedua kita mendapatkan kertas user guide ya ini dalam bahasa Inggris oke petunjuk penggunaan secara singkat dan peringatan-peringatan wow bisa kalian lihat ya untuk kotak inner dusnya ini keren banget ada logo Zelda disini dengan warna gold dan kardusnya bagian dalam ini warna hitam ya wow jadi untuk kardusnya ini bisa kita gunain sebagai stand ya kita tinggal buka saja disini ini adalah bentuk untuk kakinya dan ini sudah jadi seperti ini jadi ini bisa dipakai sebagai stand atau pajangan yang bentuknya itu seperti ini oke dan kita lanjut kita akan keluarin isi dari kotaknya dan ada keterangan seperti ini ya ini adalah cara memasang untuk kaki standnya oke seperti ini dan lalu disini ada sebuah tempat lagi ya kita akan buka isinya oke sudah kosong tidak ada pop lagi untuk bagian inner dusnya dan disini kita mendapatkan kabel USB ya kita akan buka jadi ini adalah kabel USB type C dengan detail seperti ini ada logo Nintendo nya dan ini panjangnya juga tidak terlalu panjang banget ya kabel ini berfungsi untuk mencharge dari Game & Watch ini seperti ini detailnya oke dan terakhir disini adalah Game & Watch nya itu sendiri kita akan buka ya wow keren banget ya perpaduan antara warna gold dengan aksen warna hijau jadi kesan retronya dapat lalu dengan aksen hijaunya ini terkesan modern banget ya kita akan cek detailnya jadi untuk bagian depannya seperti ini untuk gold nya ini bahannya adalah aluminium ya atau logam lalu ada tulisan Game & Watch seperti ini lalu bagian atas ada judul game nya The Legend of Zelda logo Nintendo lalu disini ada tombol-tombol seperti depetnya 4 arah ya ini bahannya adalah plastik namun ketika dipencet ini terasa empuk banget ya lalu ada beberapa tombol seperti game time pause dan ini adalah bahannya karet karetnya ini keset dan enak banget ya ketika disentuh lalu ada tombol select dan start bahannya karet juga dan 2 buah tombol merah ini B dan A ini bahannya juga karet lalu kita akan cek untuk bagian samping kanannya disini ada port USB Type-C untuk mencharge Game & Watch ini dan sebuah tombol power bahannya ini adalah karet seperti ini lalu untuk bagian samping kirinya disini ada sebuah lubang ini adalah mono speaker untuknya seperti ini lalu cek bagian samping bawahnya polos gini aja ya lalu cek bagian samping atasnya ini juga polos gini aja lalu kita cek untuk bagian belakangnya serial number barcode dan beberapa tulisan kecil-kecil ya dari Nintendo oke dan untuk logo ini dari Nintendo informasinya bisa glow interdug ya nanti kita akan coba wow bisa kalian lihat disini untuk layarnya ini cerah banget ya warnanya ini bener-bener bagus dan tidak terlihat kotak-kotak juga jadi kerapatan pikselnya ini bagus untuk layarnya sih ini sekitar 2,3 inch ya oke disini ada pilihan press time button oke dan ternyata ketika di mode waktu ya atau jam ini juga kita bisa gunakan untuk bermain keren banget ya lucu banget ini disini game oke dan ini adalah pilihan gamenya ada 4 buah 1,2,3,4 yang bagian bawah ini adalah timer ya dan disini ada ada pilihan bahasanya english dan entah ini bahasa apa ya jepang mungkin atau bahasa lain game pertama adalah original zelda ya yang rilis pada tahun 1986 oke jadi untuk game pertama original zelda itu seperti ini ya wow kita akan cek detailnya ini seperti ini lucu banget ya oke kita akan mainin sebentar dan disini ada musuh-musuhnya ini untuk lawannya gimana ya oh seperti ini ini belum dapat senjata jadi kita harus cari senjata terlebih dahulu ya ini harus menghindar-hindar ya ini keren banget bisa dimainin di gadget yang lucu dan mungil seperti ini ya wow seakan lah lalu kita akan masuk di game kedua dan untuk game zelda ini rilis sekitar tahun 1988 ya dan ini modelnya dari samping jadi seperti mario bros dan untuk tombolnya ini terasa enak banget dimainin ukuran layarnya juga gak terlalu kecil banget ya jadi sedangkan enak pokoknya untuk dimainin dengan ukuran layar seperti ini kita lanjut di game ketiga zelda juga dan game ini rilis di gameboy ya jadi makanya tampilannya ini adalah monochrome seperti ini kita akan select start dan ini rilis pada tahun 1993 oke seperti ini untuk gameplay dari game zelda yang rilis pada tahun 1993 untuk di gameboy ya wow terasa smooth juga dan untuk pergerakannya ini juga halus ya walaupun ini game retro enak banget ketika dilihat oke dan kita lanjut di game terakhir oke disini ada vermin ada game A dan game B kita akan coba game A ya oke gamenya seperti ini ini adalah game original vermin ya yang rilis bersamaan dengan game and watch ini jadi untuk tiga game zelda lain itu hanya tambahan saja untuk game 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 and watch itu rata-rata ya cuman seperti ini monochrome bentuknya seperti karakter kalkulator oke semakin cepat oke kita coba di game B jadi sama seperti di game A cuman ini terasa levelnya lebih sulit oke dan terakhir disini ada fitur lain yaitu timer oke kita bisa mengatur timer disini lalu ada stage wow memilih latar belakangnya ya oke pake ini startnya pake A oke dan ini bisa kita sambil mainin ya sekaligus menjadi timer keren banget unik banget dan untuk suara speakernya juga walaupun ini mono dan game retro ya terkesan enak juga tidak cempreng ya empuk dan sekarang kita akan coba glow interdarknya dari logo Zelda ini oke jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli game and watch edisi Zelda anniversary 35 tahun ini yang pertama kita akan mendapatkan dus yang desainnya itu seperti ini ya jadi untuk dusnya ini ada dua desain ketika kita buka mikanya ini adalah desain retronya dan ketika kita tutup ini adalah desain yang edisi jaman sekarang ya lalu kita akan dapatkan customer service information dan juga user guide ya jadi kertas hitam putih gini aja lalu kita lalu kita akan dapatkan inner dus yang bisa kita pakai dan gunain sebagai stand untuk pajangan seperti ini ini keren banget ya lalu kita akan dapatkan sebuah kabel USB type C untuk mencharge dari game and watch ini dengan logo dan detailnya seperti ini ada logo Nintendo ya USB type C dan terakhir kita akan mendapatkan game and watch nya itu sendiri edisi The Legend of Zelda yang desainnya ini keren banget ya perpaduan antara warna gold dan juga aksen hijau nya ini terasa retro modern banget ini benar-benar keren ya wow keren banget oke dan ini semua yang kalian dapetin ketika membeli game and watch edisi Zelda dan gitu aja untuk video kali ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh